Intro Wakil Bupati Tobasa Hulman Sitorus mengatakan tim evakuasi telah berhasil mengeluarkan 8 orang warga yang meninggal dunia akibat bencana tanah longsor yang menimpa 3 unit rumah di desa Halado kecamatan Pintu Pohan Meranti, Tobasa Mosir, Sumatera Utara. Hulman Sitorus juga terlihat mendampingi Kapol Resto Basah AKBP Agus Waluyo untuk melihat tim evakuasi bekerja mencari para korban. Pada keluarga korban, Hulman Sitorus mengucapkan turut berduka cita dan mengatakan tim evakuasi akan terus berupaya mencari 2 korban lainnya yang belum ditemukan. Ya, pertama-tama kami melihat kapol Resto Basah menyampaikan proses upaya yang di dalam kursus korban longsor di kesukuran ini. Sekarang korban yang telah ditemukan dalam tendisi meninggal 8 orang dan menilai informasi dari masyarakat 2 orang lagi 8 korban meninggal dunia yang ditemukan adalah Sherly Tambunan, Amrin Tambunan, Madi Tambunan, Jonas Tambunan, Bantu Tambunan, Rosdiana Nainggolan, Nurcahaya Marpaung, dan Nia Mariana Marpaung. Peristiwa longsor ini terjadi pada Rabu Malang sekitar pukul 23.30 waktu setempat di mana material longsoran yang berlokasi di desa Halado tepatnya di jalan lintas Siguragura, kecamatan Pintu Pohan Meranti, Tobasa Mosir menimpa 3 unit rumah warga. Saat evakuasi para korban dilakukan, tanpa diduga longsor susulan kembali terjadi dan menerjang alat berat yang sedang digunakan untuk membersihkan longsoran tanah di lokasi bencana. Meski operator alat berat dinyatakan berhasil selamat, namun sejumlah petugas yang turut membantu proses evakuasi awal menjadi korban. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Terima kasih telah menonton!